Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di syukur Saya sampaikan kehadiran Allah SWT Atas topik dan hidayah kesempatan yang diberikan kepada kita Pada siang hari ini Kita dari rumah institut bersama pemerintah kota Rumai Melaksanakan seminar dan diskusi Terkait tema kita pada siang hari ini Benarkah potensi migas blok Rumai Rumpad itu ada Inilah menjadi topik daripada diskusi dan seminar kita pada siang hari ini Telah datang bersama kita pada siang hari ini Baik yang bersama kita secara tetap muka hari ini Yang pertama kita perkenalkan Abangda Agus Esalam Selamat datang ketua dari malam tadi Selamat satu minggu bergiat di kota Jakarta Menjumpung dengan berbagai kesibukan-kesibukan Sebagai Sekjen Limkok DKPM BPP Selamat datang, terima kasih Bangda telah bersama-sama kita pada siang hari ini Untuk bersama-sama kepada kita Memberikan berbagai masukan, pencerahan Dan kesubungan juga Bangda Agus ini sebagai salah satu tim Ketua tim berumus Daripada kebijakan orang-orang lorokan Selanjutnya yang berhadir pada kita kesempatan pada siang hari ini Yaitu Bapak Profesor Dr. Husnul Kau Syariah BHD Selamat kau Insya Allah ya Pak Dutorek Jadi Alhamdulillah beliau telah bersebatan pada hari ini Bersama kita Memberikan sebagian daripada ilmu yang sudah beliau dapatkan Beliau juga salah satu putra Dumai Yang lahir di Dumai Alhamdulillah hari ini ambil peduli Kepada kota Dumai Untuk menjadi diskusi kita pada siang hari ini Dan telah juga bersama kita secara online Yaitu Bapak Fanda Aji Yang sedangkan dari Jakarta hari ini Semoga bisa mengikuti juga Dan kita harapkan juga nanti Beberapa Kita mintakan Anggapan Dari kewakilan Anggota DPRD Secara online Juga nanti bersama kita secara online juga Ada Bapak Wali Kota Yang saat ini masih Di pesawat Setelah pagi tadi ada pertemuan dengan Bapak Jokowi Dan Bapak Jokowi Dan juga kita mintakan tanggapan Dan juga bersama kita secara online nanti Ada dari pewakilan Dinas SDM Provinsi Riau Yang diwakili oleh bidang AATBA Daripada Dinas Provinsi SDM Provinsi Riau Dan selamat datang juga Kepada Para undangan Daripada Ketika Tepesan hari ini Dan adik-adik mahasiswa Para aktivis Akademisi Yang telah bersama-sama Mengikuti kegiatan kita pada Siang hari ini Dan untuk Mengawali Daripada Kegiatan kita pada Siang hari ini Dan sebelum kita Dan sebelum kita Mendaklanjuti Kegiatan kita Berbagai diskusi Baik dari yang akan disampaikan oleh Banyak pembicara kita Dan juga dari Tanggapan dari Audiens yang Pada Siang hari ini Terlebih dahulu Kita Membacakan Jumul Al-Fatihah Depada Ponder Daripada Dumei Institut Ya ini Saudara Rabbe Dan juga Bagian daripada Anggota Al-Uni kita Di Mahasiswa Sumatera Utara Setiap arti Untuk itu Mengenai Kita Mereka Sama-sama Mucukan Al-Fatihah Al-Fatihah Selanjutnya Kita akan Melihat Dan mendengar Sedikit Prolog Daripada kajian awal kita dari Tumayu Institute terkait dengan potensi kandungan minyak di blok Tumayu Rokat, kami persidangkan. Benarkah potensi minyak dan gas dalam blok Tumayu Rokat itu ada? Benarkah potensi yang secara geologi terletak pada cengkungan Sumatera Tengah, mengkayakan sumber daya menerap seperti minyak dan gas tunggu. Semua bahan gaya ini sebagainya sudah dimanfaatkan sejak zaman penjagaan belaya. Di mana puncak produksinya, pada tahun 80-an minyak bumi mencapai produksi 1,2 juta barat 2 hari. Sebagai besar wilayah kawupatan, sebagainya daerah pengasih dan gas di Riau adalah kawupatan-kawupatan yang berada di wilayah Riau Badan Persisa, iaitu berkalis siap kawupatan Meranti dan Rokat ini. Berada di wilayah sebagai daerah yang berada di antara dua daerah pengasih minyak bumi terbesar, Riau, dari sebelah selatan berbatasan dengan Rokat, di daerah Kulin, Kuri, Kauupatan Rokat. Yang dikelola oleh peti Pertamina, Riau Rokat, masih menjadi andalan dalam produksi minyak nasional. Dari sebelah barang berbatasan dengan Riau Rokat, yang dikelola oleh peti Pertamina, Riau Siap, di daerah Batang, Riau Badan Rokat. Selain rumah yang ada, berada di Pertamina Pantai Sumatera, di kesamaan alur pantai dengan blok anggaman di Provinsi Lacek dan blok bangsa di Sumatera Utara. Dan sebelah selatan, di Provinsi Bangka, Melitung. Mengingatkan di Timinggas, setelah tahun 2012-2017, pernah ada titik korea mencana eksplorasi dan eksplorasi di Selahupat sampai Rupat Utara. Kori dan Rokat Hilir, makanya kami berasumsi dari kajian awal kita melihat ada potensi daripada Dumai sebagai bagian daripada sumur yang ada daripada sumber-sumber yang berdekatan dengan Guri dan Rokat Hilir. Untuk itu kami mintakan sedikit tanggapan dari Bagus mungkin, pertama kami mintakan juga, karena Bagus juga sebagai bagian daripada tim penusun nafkah akademik daripada perjuangan blok-lokan yang lalu, kami mintakan sedikit tanggapan dan apa-apa yang penting dalam kita menikapi potensi-potensi yang ada di Bata Dumai ini. Terima kasih. 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 sebagai oilwap itu memang masuk kategori WK-nya Duk Rokan artinya bagian daripada pekerjaan Duk Rokan itu ada di sini, kenapa kita tidak akan masukkan dalam kategori yang sama itu yang kemarin kita berjuangkan akhirnya komis itu memahami bahwa rumah itu tinggal mengganti keputusan menteri bahwa keputusan menteri itu mengatakan daerah yang penghasil itu adalah daerah yang memulai kepala pompa ango di dalam daerah administrasinya kemudian kita tanya kita mau punya awam bagaimana dengan rumah yang tidak punya pompa ango tetapi punya titik serah dibunyikan dulu, jadi undang-undang kalau ini PN kepala pompa ango sudah dibunyikan di undang-undang ini yang bertengkaran kita kemarin sehingga jadilah, karena ini yang satu persen segala macam silakan saja yang penting, kita sekarang melihat bahwa komisi tujuh di PRS tujuh melalui jurubicaranya itu pendapatnya dari antar mengkohipo TKS itu dipatuh dipatuh ini kan cuma dengan dindang-undang panggil itu, bukan dengan dindang-undang saja panggil menterinya selesai bahwa rumah itu dapat terlihat menghasil kalau kita tidak teruskan itu tapi sudah pemerintah juga mungkin sejumlah aku yang lihat gerakan ini mulai menguat kemudian mengkristal terkait dengan hak-hak yang selama ini ada sebetulnya tetapi diabuk-abukan maka ada pula konsep sebarang rumah yang dapat terkerja sebenarnya tak terbayangkan sebelum satu persen ini berhasil rumah itu dapat diperjuangkan oleh Pak Juhas dan kawan-kawan daerah asosiasi daerah penghasil dan segala macam tapi konteksnya pada waktu itu kita melihat dari kajian sebelum itu mereka ini mengajak untuk berubah undang-undang kita tidak undang-undang juga berubah tapi undang-undang ini yang menunggu kita bahwa yang dikatakan dalam undang-undang itu ada diarah dulu jadi iya dimana rumah itu rumah itu adalah bagi pikir terusaha dulu tepatnya ini pikir terusaha yang ada titik serahnya oleh karena itu kita melihat infosensi di luar yang nanti usul kaji kalau kita tetap pakai apa namanya kita lihat itu makanya kita cuba teriakan kita sampaikan dikatakan kepada mereka sampai hari ini itu sebenarnya jawaban yang ditulis jawaban ini sekarang untuk hasil apa hasil yang undang-undang KPD sekarang yang penting sekarang kita dapat 1% artinya kalau dia dapat 1% kita minta 3% kalau minta kan tak mungkin tahu kenapa harus minta 1% ketika ada pemikiran 3% kita minta 1% ada celah kemarin daripada aturan yang selain daripada 1% bisa diberikan kita itu ada daerah yang berbatasan dengan langsung itu bagaimana itu menikapi ini tadi makanya saya pikir bahwa pemerintah dengan DPR pasti lah dengan instansi dan jelas terkait ayo buat bagian dampak atau regulasi yang terkait dengan AKPD itu kemudian hal-hal lain itu harus dikaji tidak bisa dibiarkan artinya dampak tadi misalnya daerah berbatasan dan yang lain-lain banyak lagi hal disitu contoh satu gani kebetulan juga jabatan beliau ini disamping proses di huwir dia juga berhitung riau petulium kan apakah rumah itu telah mendapat dana 1% ini terkategori dengan apa namanya PI participasi interest dan juga terikat dengan duit itu kita dapat ini kan bisa kita adjust saja nih peraturan menteri itu kan ini kan beraturan beraturan 12 tahun kemudian nah itu ramai 37 ya tanggal 37 dari undang-undang itu kan peraturan menteri peraturan menteri ini bisa di adjust kalau memang apa dasar berkikirnya adalah undang-undang keadilan dan segala macam itu bisa bertanyakan apakah rumah yang sekarang sudah memperoleh satu persen ini bisa dikategorikan bisa masuk sama PPI ini juga kita minta dengan rasa sama musdor seperti apa jadi oleh benet itu saya pikir pengkawan yang terlibat atau terbapit dalam pengkajian ini terlibat dalam pengkajian ini melihat betul regulasi ini oh kalau ada ini tadi bicara soal daerah perbatasan dan segala macam kalau memang undang-undang dan aturan itu memungkinkan untuk dumai dapat tidak kan ini yang harus kita berkata omong kosong kalau tidak memanuhi aturan omong kosong mau tahu minyak kalau tidak ada ideologi itu pasti kecuali minyak aduh jengkal itu gali pakai canggul bisa dapat lainnya semua orang barang itu jauh mencunggu lapis langkah bumi ini kan itu tidak kita tengok batu-batuan musuh dan segala macam oleh nanti saya pikir potensi dumai untuk Witas ini salah satu sudah tumpah memang dia ini sudah tercintai hal aja jadi sebenarnya kita WK yang percaya yang melakukan begitu wilayah kerja ini satu kesatuan area yang satu kesatuan penolakannya kontraknya apa apakah di rumah yang ada kontraknya dibedakan ini masalah juga yang harus kita kaji kalau misalnya yang penghasil minyak memang di daerah yang disetot itu dapat 100 kita akan dapat seluruh keinginan saja tetap dapat dan tetap itu namanya keadilan kalau kita punya potensi ini ya keadilan itu sesuai kalau mereka punya minyak itu tolong bagi-bagi yang pekerja ini teradilan itu harus muncul di sini sementara baik terima kasih itu terkait dengan mungkin beberapa yang sudah kita lakukan baik di di INCOP juga dan juga di beberapa organisasi-organisasi lain juga menjadi bagaimana kita kita sebagai anak rumah menikapi berbagai potensi-potensi yang ada di mahasiswa yang hadir bersama kita untuk bisa memberikan berbagai potensi dan semangat karena karena memang kita rumah ini sebetulnya kalau kita berapa yang sudah kita usahakan untuk masuk juga nanti kita membicarakan banyak ke rumah kita harapkan mungkin dengan awalnya dengan kita menggali potensi migrasi dan mungkin beberapa lain juga akan kita coba kaji mudah-mudahan dengan apa yang bisa memberikan semangat kepada kita untuk bisa hal-hal lain bisa kita tidak lanjut bagaimana kira-kira hal-hal yang berhubungan dengan kajian dan potensi-potensi ini rumah ini daerahnya juga kurang berkajikan kalau potensi daerah dikaji dengan serius segala macamnya contoh babuan minyak minyak itu undang-undang itu ada ruang yang untuk diuji bahwa ini perlu segala macam contoh contoh minyak itu akrapedia itu salah satu ruang yang luang yang melihat oleh pemerintah sebagai pintu ekor tak ilah mikirkan soal keadilan terhadap orang yang disini ada 5.1 juta yang disimpan disini cuma pengukuran ditahu berapa ekspor minyak disini berapa disini lewatnya 4 bilayat kerja siap makan gilir berkalis semua termasuk daerah perdana segala macam jadi kok ini dibiarkan selama ini jadi kok saya pikir ini yang harus cedas memalaminya kita mau ada lembaga yang mau support yang mengkaji gaji soal ini ayo kajian tidak harus ada lembaga yang memberi batuan kepada pengajian 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 ini potensi dilakukan potensi ini potensi ini dan segala macam kajian apa bentuk yang bagaimana pengajian itu mampu memberikan kontribusi positif terhadap BAD terhadap pesejahteraan terhadap pemamunan itu yang kadang-kadang kita harus disampaikan bagaimana sebaik membuat ruang juga untuk adik-adik mahasiswa dokter segala macam mengkaji potensi kita sport macam maka ada apa macam liter semua riset nya di 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 riset asal ambil projek itu memang dilakukan betul memang punya potensi benar sebagaimana kita rasakan selama perjuangan kemarin setelah 2004 aturan pembagian DBH daerah penghasil baru bisa kita dapatkan setelah bersama-sama juga mengkaji aturan itu ternyata ada titik celah di sana yang bisa mendapatkan dumai daripada daerah bagian daripada DBH itu sendiri ya baik terima kasih Tuhan kami selanjutnya kita mintakan kepada Pak Dr. Usnul untuk untuk memberikan kemamparan dan diskusi ataupun hal yang berhubungan dengan potensi yang hari ini kita melihat ada di situ dan perlu berikan sifatnya teknis dan juga kita hari ini juga mencoba berbicara ini dengan secara teknis juga dengan melibatkan baik mungkin institusi Pak Usnul sebagai tenaga ahli dan juga sebagai praktisi di bidang geologi ini sebelumnya kita mintakan dulu ke dalam satu pemaparan profil Pak Usnul Dinh 21 keumahan siap saat ini membuat beliau peralaman di dalam jimbang kemampuan Dr. Usnul dikenal sebagai salah satu yang terbaik beliau yang mampu sampai keberikan tertinggi Dr. Usnul yang sehari-hari bekerja di Universitas Islam sebagai dosen di teknologi maksudnya dikenal oleh banyak kalangan atas prestasinya yang beragam hingga ke tingkat internasional saat ini Dr. Usnul menjabat sebagai Direktur PT Riau Petroleum yang memakai badan usaha berada di daerah dan beliau juga menjabat sebagai kepala pusat internasional dan kerjasama di basis Daniel dan juga selanjutnya kuat menjabat ini teknologi satu perangkat di kejadian 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 tahun 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 14 menjabat selesai di kejadian di semangat kita menjabat membuatkan program dokter terjibat dari sejahat yang menjabat di sanggir program dokter ini dilatihkan dari Terima kasih. 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 S2. Terima kasih. 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 Terima kasih Waktunya Jadi Saya sambung lagi Ini adalah WK maupun blok Migas yang ada di Provinsi Riau Yang sudah diekspos oleh SKK Migas Dijendik Migas Mereka memakan satu pintu Walaupun pada implementasinya Ada beberapa Direktora Jeneral Walaupun Satuan Kerja Khusus Di bidang Migas Ini dia Dapat kita saksikan bersama Ada kurang lebih Kalau total Pondnya itu banyak Sebenarnya Cuman ini yang sudah Dianggap Layak dan berokasi Ini bisa hidup Yang blank area Karena disitu Rumah ini Kalau di perkecil bisa gak Slide ini Karena saya mau Pertanumah itu pas di bagian utara Jadi pas di blank area Kalau bisa di perkecil slide nya Mungkin bisa Dihunjukkan Atau digeser ke bawah Escape aja ESC Jadi dia Tidak dalam bentuk F5 Oke sambil menunggu X Jadi kalau yang di Dumai Itu secara keseluruhan Kalau dalam expos oleh Kementerian SDM Itu belum ada nih WK kita Tapi kalau yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Itu mungkin Pemko yang bisa menjawab Karena itu ya terkait dengan kuala bisnis ya Nah berapa besaran Perset aset sahamnya Itu mungkin bisa ditanyakan Langsung ke Yang mengelola Blok CPP Ini adalah PT BIS Nah aset kurang Tak salah saya ada berapa persen itu Nah kalau ini misalnya Tentunya kalau pengambil sahamnya Harus store modal Nah ini terkait dengan detailnya Saya kurang tahu juga Itu mungkin bisa diklarifikasi Ke kontraktor Ataupun perusahaan minyak yang mengelola Blok CPP ini Nah Blok CPP alhamdulillah sekarang sudah 100% Dikelola oleh BWB Yaitu PT BIS Pasca Kali kelola Agar 12 Eh 9 atau 12 Agustus kemarin Jadi yang awalnya mereka ini 50-50 dengan PHE Sekarang sudah 100% Dikelola oleh PT BIS Terkait dengan Blok CPP Blok CPP saat ini Produksinya sekitar 8 ribuan Ya Dan ini menjadi pertaruhan kita Bahwa Daerah ini Harus mampu Ya Nah ini sudah 100% di tangan PT BIS Harapan kita tentu Kita mampu Meningkatkan produksi Karena Kalau kita lihat Sebenarnya bonus Dan Commitment fee-nya Ataupun Apa namanya Komitmen kerja pastinya itu cukup besar Dimana Si nature bonus itu kurang lebih 20 juta USD Atau sekitar 300 miliar Kemudian Komitmen kerja pastinya Selama 5 tahun itu kurang lebih 130 juta USD Atau 1,8 triliun Selama 5 tahun Dan pola Bagi hasilnya adalah Growth split Artinya ini biaya ditanggung oleh Si perusahaan Nah ini menjadi tantangan buat PT BISB Ya tentunya harapan kita Selain masalah bisnis Ini juga maruah dipertaruhkan Dan kita harus berarti dan bahwa Perusahaan daerah itu mampu Nah saya sudah Di banyak diskusi yang saya hadapi Saya selalu sampaikan bahwa Persoalan kita mampu Kita mampu Cuman kadang Kita itu tidak memberikan kesempatan Bukan kadang lah emang harusnya Kita tidak memberikan kesempatan Saking seringnya kita tidak dapat kesempatan Untuk menjadi pelaku Dari industri apapun itu Nah lanjut pembahasan disini Disitu kita lihat bahwa Di Dumai Di Dumai itu tidak Belum terdapat WK yang yang seposta ini Sebelah itu kita lihat Pulau Rupat ya Di bawah Pulau Rupat itu adalah Dumai Tapi Dumai juga Sudah ada WK yang terlampar di daerah Dumai Itu CPP Nah ini mungkin nanti BEMKOM bisa Klarifikasi Apakah Dumai sudah Mendapatkan saham Karena setahu saya Semangat didirikan PT BSP ini adalah Mengakomodir semua daerah-daerah yang ada di Provinsi Riau Dengan besaran saham tertentu Nah ada juga daerah yang Saya tak sebutnya lah Yang belum mengambil sahamnya Jadi posisinya masih saham kosong Selagi belum store modal ya berarti Selama itulah keuntungan dalam Untuk DPD dari perusahaan minyak ini Tidak bisa dibagikan Itu sudah merupakan ketentuan undang-undang PT Jadi kita baru bisa dapat DPD kalau kita sudah store modal Nah ini silahkan di BEMKOM-Mai First check kembali Saya belum update terkait hal ini Karena ini terkait dengan data perusahaan Tentunya sifatnya konfidensial Apalagi di industri mikas Data-data itu semuanya high confidential Sangat-sangat tertutup rapat dan sangat rahasia Lalu pertanyaannya adalah Apakah di BEMKOM-Mai ini tidak ada daerah Ataupun tidak ada minyak di bawahnya Mari kita lihat di slide berikutnya Nah inilah yang menjadi komantik bahan diskusi kita Pada kesempatan ini Di slide selanjutnya Next Nah ini Ini bisa kita lihat Dumai Rupa sampai perbatasan dengan Malaysia Itu kita masih berada di kawasan yang warna merah Itu dikenal dengan Sentral Sumatra Besit Atau Cekungan Sumatengah Untuk kita ketahui inilah cekungan yang paling besar Menghasilkan migas yang ada di Indonesia Lumai masuk Rupa masuk Artinya apa? Berarti kita kemungkinan besar ada Saya dalam hal ini gindang sebagai seorang geologis Ketika abang Aku tadi memantik bahwa Apakah kita punya Kalau kami geologi Itu optimis pada Apalagi Ini sebagai pengetahuan kita Di rumah itu banyak ditemukan anti-klin 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 itu berperan Ataupun berfungsi sebagai Jebakan Atau Area Dia yang menjebak Hidrokarbon yang ada di bawah permukaan Karena dia itu seolah-olah macam perangkap Sama lah kalau macam gitu di rumah tudung saji Nah di dalam tudung saji itu kan Bumpul laut, nasi, sayur, sambal belacan Di bermuduh Lalap dan lain sebagainya Karena apa? Fungsinya itu menyukup gitu Nah di rumah itu banyak sekali anti-klin Anti-klin Contoh Tuh Bukit Perintong Nah kalau orang rumahnya tak tahu Bukit Perintong Lampau lah ya Pak Anggut saya Nah Bukit Perintong Unikah Bukit Perintong Ini nanti Tidak saya panci-panci sikit Jangan hampir nanti balik rumah Pikir semua gitu Nah nanti baca selanjutnya Contoh Bukit Perintong Kenapa di tengah-tengah Tanah gambut itu Kok ada pasir? Jangan salah Kontribusi Bukit Perintong itu besar Buat pembangunan kota rumah Nah baik secara legal Maupun ilegal Pasirnya gak banyak Membentang sepanjang Pelataran kota rumah ini Maka kayak Saya berarti nampil mungkin ilegal lah Semua dulu Lihat Kita nampil pasirnya untuk membangun Kok ada Bukit pasir usia tua Ada di daerah gambut? Ini kan satu pertanyaan Kalau kami dari sisi geologi Itu sudah menyalahi Aturan susunan stratigrafi Nah harusnya Kalau dalam susunan stratigrafi Dalam konteks ilmu Sentimentologi Ilmu sedimen Pasir itu berada di bagian hulu Gak pun berada di bagian hilir Ih tadi ada di bagian hilir rumah ini Gak pun betul Tapi kok ada Itu saya dah berganti Bukit pelindung Itu adalah bagian dari Formasi pematang Formasi pematang Itu adalah formasi paling bawah Dari jemungan Sumatera Tengah Kok bisa dia Teronggok timbul Cuma di daerah itu Sampailah nanti ke Bukit Nenas Ini kepertanyaan Bukit Nenas Bukit Rikil Sampai saya sudah masuk Sudah buat sekalian Sudah saya ekspos juga di dunia Kok bisa ada Formasi tua Formasi yang mengandung Formasi pematang ketika kita bicara sama orang Pertamina Orangnya Formasi minyak Kok ada Di Bukit Pelindung Yang mana Kalau kita ketahui Habis itu Bukit Pelindung Kamu dah sebenarnya Bukit Tengah Ya kan Itu kan menjadi pertanyaan Kok bisa ada Kok bisa terexpos Nah kalau ketika Formasi minyak itu ada Di suatu tempat Kita bisa pakai Hukum korelasi Di tempat lain ada Formasi pematang ya Di tempat kita ada juga Formasi pematang Korelasi Kenapa Ada Bukit Nah itulah yang perlu Kajian dalam Ya Kajian yang memang betul Sifatnya teknis Dan betul-betul Kajian ya Saya mau nitik Beratkan tadi Apa yang disampaikan bagus Jangan sekedar Kajian proyek Memang betul Ya Itu satu Yang kedua Kita pergi ke arah Berbatasan dengan Rohil Berarti Jatunya lumayan Barat Barat Besarnya Rohil Itu banyak Betul nih Dampangan minyak Bahkan Minyak di Rohil Itu banyak Ada rokan Nah ini silap-silap Dengan pengembangan Sumur 500 Sumur baru Di PHR ini Yang dikebut Sama PHR ini Itu silap-silap Besok Rohil itu menyalin Penggalis Sebagai daerah Terluas Nah ini kebetulan Ada irisan Saya juga sebagai Direktur Petroleum Yang mengelola Dan menerima Biaya 10% Ya Alhamdulillah Ini besok Kami Saya geser Semua acara saya Hidup Saya balik kampung Tahan saya Nekos Kesini Nah Itulah Semangat Ini Semoga Ini menjadi awal Untuk kita Melahir Lebih besar Nah Silap-silap Nanti Rohil Lebih besar Persentasenya Daerah Penghasil Nah Pemahaman kami Bagus Mohon maaf Saya belum bisa Bergerak lebih jauh Karena setengah kaki Saya ini sebagai Seorang executor Sementara Sebagai seorang Regulatornya Ada di atas saya Artinya apa Kalau kita mau Menobrak Tentu kita Dobrak dulu Regulator Regulator baru Kita bisa Main di ranah Seputol Rohil dengan Pengembangan 500 sumur baru Itu lebih banyak Di daerah yang Melibuti Wilayah administratif Kabupaten Rohil Ini bisa jadi Nanti Rohil lebih besar Selama ini Rokan itu Primadona Gak bukan Terminalis Ini orang Mano Yang bagar Ini sesiap Lahan Paling besar Nanti DBH BI 10% Kemudian Mungkin juga DAKA Dan lain sebagainya Ini mereka bisa Lebih Besar Dan saya melihat Mereka sekarang Sekarang Sangat Gencar Mempersiapkan SDM SDM Selalu juga Karena memang Kebetulan Pak Bupati juga Dulunya kan Penusaha Pendukung Migas Ini sedang Siapkan Masyarakatnya Kita kalau memang Bisa Seperti itu kan Luar biasa Jadi kita tidak Menempuh pada Satu hal saja Dimana Masyarakat kita ini Bisa mandiri Mungkin menjadi Masukan untuk Lalu lanjut lagi Ke diskusi Geologi Gara-gara Itu banyak Kita temukan Anti-clean Anti-clean Ataupun Lipatan Dudung Satu Nah ketika kita Sudah ketemu Anti-clean Kami orang Dioro ini Biasanya Tuk tangan Legan Kenapa Ada Nah jumpa Ini Apa istilahnya Kalau dalam Setelah Migas Petroleum Sistemnya Ada jumpa Jadi petroleum Sistem itu Ada Pertama Sumber Hidrokarbon Kedua Perangkap Hidrokarbon Dan ketiga Memutus migrasi Minah Karena minah ini Dia kan Liquid ya Cair ya Dia akan harus Migrasi Kalau tidak ada yang Membatasi Ataupun Memperangkap Dia Nah kita Banyak perangkapnya Disini Perangkap hidrokarbon Jadi sedikit Potong Ada istilah Minyak muda Itu Gimana Dan juga Ada juga Mengatakan bahwa Sebagaimana yang Awal kita Kami melakukan Survei Di daerah 99 Itu Mereka Pada Tahun 85 Dan awal 90 Itu Kaltex Sudah melakukan Survei Geologinya Atau Survei Explorasinya Disana Menurut Keterangan Orang-orang Yang ada Disana Ketika itu Mereka Mengatakan Bahwa Sudah Hampir 30 Tahun Ya kan Dari 90 Sampai 2022 Sinkronnya Dengan Penyataan Apakah Mungkin Minyak Itu Bermigrasi Itu Lebih Besar Lagi Atau Bagaimana Sindak Lagi Baik Menjawab Pertanyaan tersebut Kalau Kita Tak ada Mengenali Silah Minyak Muda Ya Karena Bagi kami Minyak Minyak Bumi Tidak Minyak Angin Minyak Bumi Berarti Kita Jum Angin Zong Istilah Minyak Muda Bahasa Bahasa PHB Bahasa Abu Abu Dikatukan Iyo Dikatukan Tidak Tidak Jadi Rana Dibajar 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 Dengan Konteks Geological Setting Ataupun Model Geologi Yang ada Di Provinsi Riau Optimism Kita Sangat Besar Cuman Persoalannya Bagaimana Membuktikan Kenapa Karena Yang namanya Industri Yang namanya Bisnis Pasti Orientasinya Adalah Untung Bisa Kita Katakan Bener Ini Tapi Ketika Ambil Untung Lebih Besar Pula Biaya Produksi Daripada Income Yang Dapat Nah Ini Kan Tak Bikin Dalam Gaji Bisnis Boleh Barangku Ada Tapi Tidak Ekonomis Tidak Ekonomis Karena Besar Biaya Yang Ambil Yang Dapat Dapat Nah Itu Yang Selalu Menjadi Tantangan Buat Kita Karena Bergerak Di Industri Bikas Itu Tantangannya Gambling Gambling Seolah Kita Melakukan Pertaruhan Yang Menjelas Kita Harus Keluar Biayanya Dan Ketika Keluar Biaya Itu Belum Tentu Hasilnya Didapat Seperti Yang Dihinkan Nah Tapi Ini Beropetan Satu Stigma Stigma Yang Diciptakan Bahwa Industri Bikas Itu Mahal Kalau Misalnya Kita Memang Sudah Betul Fokus Disitu Ini Sebenarnya Barang-barang Karena Begitu Dan Dapat Minyak Apa Yang Kita Keluarkan Sebentar Kita Sudah BEP Contoh Saya Saya Sebutkan Situasinya Ada Satu Perusahaan Ada Satu Block Yang Saya Kenal Yang Satu 500 Barrel Yang Satu 800 Barrel Itu Mereka Mengeluarkan Biaya Eksplorasinya Itu Sampai Tengah 300 Mulihan Tapi Begitu Mereka Sudah Temukan Yang 300 Mulihan Dalam 2 Bulan Terbentuk Mana Ada Bisnis Yang BEP Nya 2 Bulan Anilah Bisnis Yang Bergerak Di Berang Penergi Dan Sumber Daya Itu Kita Sering Dengar Bahwa High Risk High Gain Besar Risiko Besar Pulang Yang Kita Dapatkan Sebenarnya Stigma Nila Yang Harus Kita Ubah Karena Apa Hanya Di Indonesia Minggas Ini Terkesan Eksklusif Cobalah Bagi Karafa Lebih Sedap Bagi Kerja Jadi Baga Indonesia Tidak Perlu Kita Kelapangan Di Indonesia Dibuat Eksklusif Dibuat Rappenya Berbeda Padahal Sebenarnya Kalau Di Luar Industri Yang Biasa Sama Macam Industri Buat Rupuk Sama Macam Industri Yang Serius Terima Terima Dengan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Tadi Dengan Apa Yang Sudah Menjadi Indikasi Maka Jawabannya Yang 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 Penting Adalah Di Perlukan Studi Di Perlukan Studi Untuk Mengetahui Karena Selama Kita Hanya Membahas Terkait Dengan Hilirisasi Lalu Kita Hanya Membahas Terkait Dengan Ini Kita Harus Berjuang Begini Saya Hargai Betul Apa Yang Sudah Dilakukan Sampai Ketik Ini Yang Beliau Langkah Hasilnya Sudah Nampak Untuk Kota Dumai Pertama Terkait Dengan DBH Yang Yang 300% Itu Luar Biasa Berapa Detailnya Ada 200 300 300 Lebih 300 Lebih Tambah 2% Itu Sama Kelas Provinsi Banyak Bisa Kita Bangun Di Kota Dumai Apalagi Kalau Kita Punya WK Yang Misalnya Kita Sudah Kita Buktikan Bahwa Memang Perusahaan Daerah Kita Tidak perlu Melolah Minyak Hatsop Harus Menghayor Perusahaan Multinasional Tidak perlu Kita Sudah Lepuk SDM Kalau Boleh Saya Tandik Karena Saya Kebetulan Tau Bidang Ini Tak Kalah SDM Yang Ada Di Dumai Apalagi Sekarang Kita Ini Jangan Salah Ya Bapak Ibu Dumai Putra Putrinya Banyak Orang Hebat Apalagi Bidang Bebas Itu Sudah Sampai Keluar Negeri Ini Kawan Akrab Saya Di Katar Ngeri Kawan Akrab Kawan Sekolah Kalau kita Kumpulkan Kalau Hanya Sekarang 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 Saya Ternyata Salah Satu Wilayah Bumpay Sudah Dilakukan Sudah Dileksplorasi Ada Potensi 200 Barrel Dumai Di Daerah Dumai Saya Tak Mungkin Sudah 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 Ditemukan Bisa Menghasilkan 200 Barrel Sehari Di 5 Tahun Pertama Itu Kerja Balik Bunda On Short Hitungan Kita Biaya Produksi Kalau Di Riau Rata-rata Biaya Produksi Di bawah 30 USD Per Barrel Sekarang Sudah Ditemukan Bisa Menghasil Dalam 5 Tahun Pertama Bisa Menghasilkan 200 Barrel Dengan Total Cadangan Sampai 130 Juta Barrel Ini Bisa 20 Sampai 23 Tahun Masih Apalagi Kalau Kita Menangkan Menang Dari 200 Kita Tingkatkan Ke 1000 Kita Tingkatkan 5000 Kita Tingkatkan 10 000 Mumpung Rusia Nyerang Ukraina Ini Banyak Banyak Lajet Dan Ini Bukan Sekedar Perang Ideologi Rusia Sama Ukraina Tapi Sudah Perang Ekonomi Apa Yang Dilakukan Amerika Itu Yang Dibuat Sekarang Rusia Besok Siap Pula Nyerang Sampai Menyerang Dan Seperti Selatan Kuali Utara Ini Memulai Empat Kalau Sempat Itu Terjadi Perang Dunia Ketiga Terjadi Itu Bukan Masalah Ideologi Tapi Masalah Macam Mana Agar Teknologi Yang Mereka Kembangkan Itu Bisa Digunakan Rusia Dengan Amerika Menciptakan Teknologi Perang Ngeri Ngeri Biaya Sedinggi Lagi Kalau Cuma Biar Apa Dibiotan Bekarat Itu Dites Itu Serang Sikit Sikit Kalau Selesaikan Lain Masalah Ideologi Seminggu Selesai Perang Tapi Ini Dekat Setahun Nah Ini Adalah Settingan Para Penguasa Yang Memiliki Pengaruh Nah Kita Balik lagi Terkait dengan Pengembangan Untuk Mencari Potensi WK Yang Ada di Kata Itu Tadi Saya Sudah Dapatkan Gambar Bahwa Sudah Ada Tim Yang Melakukan Saya Sudah Dapat Datanya Dan Mereka Sudah Temukan Tidak 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 Nah Kalau Ini Diseriusi Oleh Pemerintah Ketan Lumai Mudah-mudahan Ini Menjadi Satu Potensi Ataupun Satu Peluang Yang Bisa Dimanfaatkan Cuman Nanti Kita Tahu Untuk Mendapatkan Satu Block Ataupun Satu WK Migas Itu Ada Proses Yang Harus Kita Lewati Di Tiga Pusat Pertama Kita Melakukan Studi Mereka Pasti Akan Support Dan Kita Kembalikan Ke Pusat Nanti Akan Dilelang Ya Nah Dilelang Inilah Sama Tahu Kita Di Indonesia Proses Yang Proses Terkir Bisa Menjamin Bahkan Kadah Yang Lebih Penting Itu Bagaimana Tiga Tobi Yang Bisa Kita Kita Apalagi Dengan Memahami Dengan Tidak Mengurangi Rasa Setelah Bum Bisa Yakin Mungkin Itu Sebagai Bahan Kematik Dari Saya Untuk Diskusi Kita Saya Sudah Dengan Babila Taufik Berdaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Yang Bisa Bukan Pak Dr. Sunul Yang Memaparkan Sedikit Pandangan Atas Kajian Beliau Atau Sedikit Gambaran Kasah Atas Potensi Yang Ada Dimana Dan Yang Ada Di Kota Dumai Tentunya Harapan Itu Ada Sebagai Misam Pegang Yang Bos Nur Dumai Juga Bagian Daripada Benang Merah Daripada Alur Daripada Minyak Yang Ada Di Sumatera Cekungan Bagian Tengah Daripada Sumatera Dan Ini Tentunya Dan Menjadi Kajian Kita Lebih Lanjut Lagi Dengan Tentunya Dengan Memakai Teknologi Yang Lebih Mumpuni Untuk Mengkaji Potensi-potensi Yang Ada Di Blok Dumai Rupan Karena Memang Bos Nur Kita Sudah Mendengar Adanya Setelah WK Dumai Rupan Ini Tentunya Ini Semua Karena Ini Menyangkut Winyak Ini Adalah Sungger Depisah Terbesar Di Negara Kita Dan Mungkin Menjadi Satu Bagian Daripada Politik Bukan Saja Di Indonesia Bahkan Di Dunia Semua Perebut Masalah Minyak Ini Dan Ini Juga Mengkut Isu-isu Politik Dan Juga Tentunya Kita Berharap Dengan Adanya Kajian-kajian Yang Jelas Dan Kita Bisa Mendapati Bukan Hanya Dengan Memberikan Isu-isu Ataupun Wacana-wacana Yang Membuat Kita Bias Adanya Seperti Pembilang Tadi Minyak Muda Atau Tidak Ekonomis Ya Kan Ini Semua Bisa Terjawab Dengan Kajian Dengan Kajian Sehingga Bisa Terjawab Apakah Nilai Ekonomis Tercapai Atau Tidak Tentunya Dengan Adanya Kajian Dan Perhitungan Perhitungan Sehingga Misal Kita Mendapat Satu Kesimpulan Apakah Potensi Bigas Yang Ada Di Blok WK Dunia 4 Ini Potensial Untuk Dikembangkan Selanjutnya Kami Minta Mungkin Ada Beberapa Tanggapan Ya Boleh Dari Pak Agus Menanggapi Atau Menambahkan 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 Lanjutkan Jadi Saya Setelah Mendapat Penjelasan Ini Kalau Kita Ini Kan Bukan Dikanyi Di bawah Di atas Di bawah Ini Dapat Ditaunya Ani Tapi Kalau Tidak Bicara Soal Suma Kerana Asini Bahasa Ini Dah Laro Nah Soalnya Sekarang Dalam Ring Merah Itu Ngasuk Rumah Itu Kalau Memang Potensi 200 Sesekar Kita Minta Kanti Pak Jep Pak Jep Ini Penting Pak Jep Ya Bukan Entah Dua Konsen Menyiapkan Perupaya Ini Kalau Bincara Soal Minyak Siapa Mengasih Minyak Yang Masih Lian Biasa Tapi Kalau Hatus Belum Mata Tapi Kalau Mengasih Baring Per ton Per Teng Bikin Jadi Maksud Kita Paling Tidak Kita Hanya Bisa Hasil Kajian 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 Dikonkrit Kemudian Nanti Ada Pihak Pihak Yang Investasi Dan Segala Macam Situ Kajian 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 Berdalam Lagi Dipastikan Betul Ketika Iyak Ah Kemudian Iyak Ketika Iyak Ketika Iyak Ketika Iyak Ketika 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 S floral Iyak Atas Ha Pak Mac Mar Zidak Saja Balam Bas Nasa Lagi Musik M biased Musik B κι 常 Teng mikir buka itu kan monggo semuanya itu kadang-kadang kita yang macam ini kalau dia ngasih-ngasih yang berpasalah itu kan sekarang biar gini, diganti tidak ada, kalau ini bicara kosong, dia monggo gak tahu kan kan kita gak tengok terbaik perintian Eropa, segala macam ini kalau di ITB, tidak datang sampai banyak ini tidak, 15 juta, 20 juta ini karena kampung datang sugi ini, tolong dijelaskan kalau perlu dibawa sama Pak Malengkota dia buatkan jadi ini jelas, kita buat regulasi hukum ini seperti apa kita teriakkan minta pemerintah, segera memang ada potensi dan rangsang perjalanan di road wheel saja, membangun 500 pembangun kemudian, ngasih tak nampaknya kalau ketika ada wellhead, 10 dan itu menghasilkan 200 barit di road wheel, gak kita banyak juga sepertinya gitu, ada yang menghubungi selama itu Pak Nen, dengan pemboraan secara mendatang kan seumurnya dilahir, lupanya diganti ke potensinya kita ini mereka, yang penting kalau saya menanggap tadi barang yang macam ini, eh kita contoh dulu jika kita membantah regulasi rumah itu bukan bagian daripada daerah kagetan usaha abu tetapi setelah dipahami, tak mungkin ada komis itu tujuh kita tidak mengerti, kita tidak mengerti hal ini saja dihadapinya ternyata mereka untuk pemahaman ini yang tidak sampai kepada titik mereka itu bagian itu saya dikira asal diskusi ini kita konkretkan lagi kita minta pemerintah betul, nah ini kontak pasal kustul dah nanti kasih waktu depan, atau kita bukan baru kita minta pemerintah pasal ini bagaimana caranya untuk hal ini potensi apa, memungkinkan kawan itu banyak yang tertanya-tanya yang penting pemikiran itu ada kalau pemikiran tidak ada banyak minyak pun tidak selesai iyalah, inilah mungkin ini awal ini tersebut bagus daripada tindak lanjut ke depan dengan adanya mungkin masukan dan apa-apa yang potensi yang ada dari awal dari daripada kustul untuk bisa kita tindak lanjutkan ke depan untuk lebih progres dan mudah-mudahan juga bisa bersinergi juga bagus dengan harapan dan potensi yang ada kita doakan sama-sama reoperator ini besar dan bisa kalau bisa mengelola langsung lah sebagaimana hari ini blok CPP sudah 100% ya dikelola oleh Bumi Siapusako ya Bumi Siapusako padahal biopetrol ini lebih sulung lebih sulung UMD provinsi ini kita berharap dengan pimpinan Bapak Usnul juga kita sama-sama bisa mengelola blok ini dari awal diawali dengan dikelola banyak blok WK dengan blok ini oleh Bumi Siapusako hanya kami minta kan mungkin anggapan dari mahasiswa ataupun dari peserta yang ada baik juga dari panggupan sebagai ketua kadit Lumai untuk bisa memberikan apakah anggapan pertanyaan sehubungan dengan kegiatan dan pengaparan daripada Bapak Usnul kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan masih perlu dukungan dari para pihak selanjutnya kami menguasiasi adik-adik mahasiswa ini ada SMIC tadi ada SEGIL, terus SDT dan terima kasih juga kepada Dinda kami, karena saya lihat lahirnya tahun 86, Dinda Husnur saya 81 wajar manggil Dinda seorang profesional muda mungkin juga penusaha muda yang memang dibutuhkan terakhir senior saya, Bang Budi sengaja saya siapa pakir karena bisa jadi tokoh kontrofisial belakang ini adalah Bang Budi seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi berambut putih kemungkinan betul apakah yang dimaksud adalah Bang Budi Argus S. Alam karena rambutnya putih kuning-keningnya tidak berturut ini sebuah harapan bagi masyarakat rumah bahwa ada potensi yang tadi juga dikuatkan oleh Dinda Husnur ada namun ini perlu kita bangun semangat kebersamaan untuk membentuk kekuatan karena sesuai dengan prinsipnya minyak ini licin ya Dinda tentu butuh kekuatan untuk bisa mengeksploitasi baik ini bagi kepentingan rumah maupun bagi kepentingan bangsa tadi beberapa narasumber baik Bang Budi maupun Dinda Husnur menyampaikan bahasa memantik saya tidak tahu ya begitu ya Bang Budi apakah Bang Budi yang memantik Dinda Husnur atau Dinda Husnur yang memantik Bang Budi karena justru dari apa yang disampaikan terungkap masing-masing potensi dari narasumber yang juga mengetahui data yang sangat luar biasa untuk kita ketahui perlu kita lakukan jempol kepada Bang Budi yang telah berhasil sebagai ketua tim memperjuangkan untuk Dinda Husnur yang dapat bagi hasil 1% mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dinda Husnur potensi Dinda Husnur dengan semangat yang ada sama Bang Budi ini bisa dipadu serasikan saya mengingat bahasa dari staf ahlimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangsaat panggapian dumai harus pandu serasi dalam perjuangan supaya apa yang diperjuangkan insya Allah bisa terrealisasi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan saran saya bagaimana mari kita bantu kebersamaan karena ini perjuangan besar wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan berucapkan kepada bangga bangga sebagai ketua kadin kota dumai tentunya kita berharap dengan adanya potensi ikas yang ada di rumah ini tentunya juga berlepas kepada kegiatan sahadaga di kota dumai efek dominonya juga akan yang bersenambungan potensi kegiatan bulu baik industri digas banyak sekali dan kita harapkan nanti kemudian mungkin bisa bersinergi dengan pengusaha-pengusaha lokal kita dan juga penggota-anggota kamar dagang di rumah khususnya dalam membutuhkan potensi kegiatan bulu digas yang diglok ke dumai empat ini kecina dan mudah-mudahan dengan sinergi dan harapan kita bersama hukum oleh kakil dumai pemerintah dan kita harapkan juga nanti tanggapan dari beberapa peta dewan yang kita agak turin juga bisa memberikan sebagaimana inginan kita sebagaimana bangga kata-kata perlu disupport bersama karena ini menyangkut juga karena industri digas ini industri besar kos kos high kos jadi semua alatnya tidak bisa dengan hanya sekitar 200 ribu perlu daya besar selanjutnya kami membutuhkan tanggapan dari adik-adik mahasiswa yang ada pada kesempatan hari ini apakah bagaimana karena ini menangkut juga potensi pada kita terima adik-adik yang hari ini menimba ilmu walaupun di sisi bagaimanapun bidang ilmu kita ini juga menjadi rentetan masa depan kepada adik-adik pandang perwakilan ada di mahasiswa dan persilahkan boleh selamat menikmati di mahasiswa di mahasiswa minyaknya ada di dumai minyaknya ada di dumai potensi minyaknya ada di dumai besar harapan kita ini bisa menjadi perhakilan yang selulus untuk kota dumai khususnya yang bisa menjadi salah satu sumber daya alam yang untuk bisa menjadikan dumai lebih baik ke depannya dan tentunya kita dari pihak-pihak mahasiswa khususnya kota dumai siap untuk diajak siap mengajak dan saling berkontribusi antara mahasiswa dan pihak-pihak terkait dalam hal ini jadi yang mau kita pertanyakan adalah bagaimana jika tadi yang disampaikan oleh oleh kandang ustad bahwasannya kurang lebih baru per hari itu 500 ke bawah nah itu untuk tahun pertama nah pertanyaan kita yang namanya sumber daya alam kan sifatnya semakin dipakai dan semakin habis nah jadi kalau setelah 25 tahun berjalan tadi kan yang masih waktunya kan 25 tahun karena lebih begitu kan nah itu setelah selesai masa lama prosesnya nah kira-kira apa setelah yang bakal terjadi setelah selesai masa peboran di salah satu titik yang ada di tempat rumah mungkin poin yang ketiga adalah yang besar harapan kita kepada kepada orang tua kita ayah dan ayah kita untuk benar-benar serius yang mudah-mudahan dalam hari ini bisa kita dapat terbias dalam hari ini apakah itu dalam bentuk bawaan kerja apakah itu bentuk punya biaya siswa baik itu dari ranah terbawa sampai berdua tinggi karena rumah khususnya meskipun sudah menjadi kota magia namun krisis pendidikan krisis sosial banyak kita temukan-temukan bahwasannya kayak di kampung pulih yang sendiri waktu itu banyak orang-orang yang maaf tanda menutip secara fisik mampu secara fisik mampu sehat tetapi ya kita bisa memilih dengan sesama miris dan meminta-minta di kota yang sebesar menjadi kota yang sebesar mungkin itu harapan kita dari mahasiswa dan ada pertanyaan yang tadi adalah apa yang bakal terjadi setelah selesai pengoboran selamanya 25 tahun yang terdapat mungkin itu saja dari kita bila-bila yang bisa berikan akhlas dan berkhairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nomor satu biar bagus lah luar biasa kalau boleh saya bilang referensi tegak saya artinya kalau biasanya referensi kita cukup baca di buku kalau ini enggak bisa kita tanya langsung terkait dengan sustainability and business development di bidang industri migas yang seperti Adinda kita sampaikan tadi Adinda yang saya sampaikan tadi bahwa setelah selesai apa yang selanjutnya terjadi nah kalau dalam pengoboran minyak itu dalam penghasananya tidak serumit kalau misalnya di industri tambang seperti tambang batubaran tambang-tambang yang insitu yang harus kita bongkar dimana disitu perlu adanya reklamasi reklamasinya artinya lubang-lubang yang terbongkar tadi bagaimana kita bisa tutup atau kita reklamasikan menjadi danau buatan tempat wisata dan sebagainya kalau untuk minyak ini dia lebih simple kalau dalam pelaksanaannya karena kita cuma buka sumur nah sumur yang kita buka itu tidak pula sama dengan size sumur cincin yang ada di rumah gitu lama-lama itu kalau sekarang tidak pakai sumur bor dia semua ah sumur bor sekarang dia hanya sebesar kadang 4 inci 6 inci yang tak sampailah diameter 1 meter itu itu nanti dalam ketentuan bisnis itu apa dalam kebetulan bisnis ataupun industri imigas ini sudah ada ketentuan ketika blok sudah dinyatakan terminasi bukan terminasi ya blok dikatakan sudah dry well itu sudah kering itu akan dibutuh dan ada regulasi yang mengatur bagaimana untuk apakah di semen cukup di semen dicor atau dengan plat juga tuh berbagai macam polanya tergantung tempatnya jadi dia tidak serumit kalau kita bandingkan dengan industri tambang tambang ini kita bongkar contoh batu bara kita kupas labis atau itu membuat satu sampah atau satu residu tersendiri baru kita ambil batu bara batu bara kita ambil jadi kolam nantikan dan seterusnya kalau minyak tidak seperti itu kita cukup menutup semua nah cuma yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan limbah ataupun dampak kebocoran minyak dampak kebocoran minyak situ sendiri nah kita sekarang sedang disibukan ataupun sedang hangat-hangatnya terkait limbah B3 oil contaminant waktu jaman Cessor ini masih terus bergulir jadi bola panas yang sama-sama kita ketahui yang saya sangat herankan tapi mungkin ada perluangan tertentu kok bisa dosa ataupun tanda kutip dosa bekas Cepron itu menjadi tanggung jawab PHR lucu juga orang yang buat salah itu yang mengemas kadang-kadang ini kan tak betul tapi mungkin ada berkembangan sendiri ini pada pandangan saya yang awal nah lalu ini yang perlu menjadi kosen terkait dengan bisnis minyak ini dan tapi untuk saat ini itu teknologi sudah berkembang dengan pesat adinda dulu kita hanya mengenal mengambil minyak itu dengan bola steam dipanaskan ini rata-rata minyak di Riau ini dia heavy oil atau minyak berat minyak kental baru bisa diambil itu kalau dia diencerkan dulu nah rata-rata di Riau ini jadi dulu steam sekarang sudah banyak ada IOAN ada sopatan dan lain sebagainya jadi kemungkinan untuk tumpah minyak itu bisa diperkecil itu satu yang kedua terkait dengan posisi salah ngebor nah ini posisi salah ngebor ini biasanya hanya kejadian-kejadian luar biasa yang akan menimbulkan bencana contoh yang terjadi di Indonesia ini rumpur si luar di luar kuasa manusia dia ngebor namanya bisnis tentu dua hal yang menjadi pertimbangan adalah efektivitas dan efisensi dia ngebor ternyata tekanan endogen rumpur itu besar sekali di bawah dan rumpurnya banyak sekali gantungannya itu jadi masalah karena dia dibuka penuntupnya dikeluar dan masih kemudian volume yang besar hingga dia menutup semua daratan yang ada di daerah Situardo tersebut itu menjadi konsentrasi tapi itu kejadian one in million memang naas kalau sialnya kita taruh elah itu menjadi ini kita karena kejadian-kejadian yang sebagian itu darah mungkin itu juga menjadi tautsiah buat kita tahap apa yang kita salah jadi kita introspeksi lah jadi terkait dengan industri inkas itu tidak seperti industri pertamangan yang lain jadi dia terkait dengan reklamasinya cukup kalau misalnya sudah jadi drive home terkait dengan terkait dengan kita tinggal hidup ini mungkin itu bisa memberikan gemaran terima kasih terima kasih Dari Pak Usnul, dengan adanya kajian dan potensi yang ada, kita harapkan ke depan Riau Petroleum bisa bersinergi dengan kita, baik dari sisi kajian-kajian selanjutnya dan juga untuk bersama-sama, baik dengan pemerintah dan juga administratif, minimal sebagai kenapa bisnisnya sudah berjalan hari ini Riau Petroleum, mudah-mudahan bagaimana potensi untuk Riau Petroleum bisa bersinergi kira-kira Pak Usnul untuk bersama-sama kita dalam mengelola ataupun bisa memberikan tindak lanjut daripada hasil kegiatan dan diskusi kita pada kesempatan hari ini. Menurut Pak Usnul dari sisi mungkin manajemen daripada Riau Petroleum sendiri. Keterlibatan, ya, ya, ini sebenarnya di antara Riau Petroleum, ke depan yang ada, kita yang tadi ini. Oke, terima kasih. Nah, ini, jadi saya kalau misalnya kasih materi ini, satu diskusi buang materi ini. Nah, kalau tempat lain, semua merenang ini, ya. Jadi, gini, Pak. Nah, ini dia, akhirnya dipancing-pancing ya, Pak. Saya keluarkan. Perlu kita ketahui, Pak Pak. Kita harus bersyukur memiliki pemimpin-pemimpin yang on the track, saya bilangnya. Contoh, Pak Pesal. Saya tahu macam mana laju nyobang Pesal, yang kencang nyobang Pesal untuk kembangkan rumah ini. Di satu sisi, saya juga berhubungan dengan Gubernur. Dan saya tahu persis, macam mana Gubernur Riau saat ini itu berjuang itu, ibar kata, eh, ini meminjam istilah euforia saat ini. Tidak lagi, ya, kami itu dah macam main bola dengan Pak Puk. Artinya, Pak Puk memang betul-betul konsen, ya. Berhubungan terkait dengan di Rio Petroleum ini, tujuan utama kita kan sekarang PIS 10%. Itu saya merasakan betul. Tentu paslah orang suku atau tidak, tapi saya harus objektif bahwa apa yang beliau lakukan saat ini, kalau tak ada campur tangan beliau, tak akan dapat kita PIS 10%. Ini perlu saya sampaikan ke Halaya, bahwa Riau itu menjadi daerah ketiga, yang mendapatkan PIS 10% yang ada di Provinsi Riau. Saya pikir kita perlu apresiasi lah. Dan perlu ingat, ada dua provinsi yang lain, itu Jabar dan Kalimantan Timur, itu mendapatkan PIS 10%-nya mereka enak. Mereka diganding dan digendom. Kalau ia mendapatkan PIS 10%-nya, barangnya serang. Ketika saya baru diangkat kemarin, ini udah lima tahun akrab. Dari 2016. Begitu di tangan Pak Buk, kita tahu Pak Buk dilantik baru, 2000. 19 ya. Langsung kami kemas, merabu-rabu. Kenuh bimbong sana-sini, tapi Alhamdulillah dengan dekat yang bahagian tadi, kita lindah-rabu. Kita lihatkan untuk masyarakat Riau. Inilah buah dari perjuangan kita. Ini pecah telur satu. Ada tujuh WK di bawah Riau. Nah, ini untuk saya sampaikan nih, besok saya ada rapat penting nih, sama PHN. Terkait dengan tanda tangan izin buka data. Sudah sampai tahap 7 Pak, menuju tahap 8. Ya, dan jadi, pengurusan PIS 10%-nya itu ada 10.8. Nah, kita sudah sampai tahap 7, menuju tahap 8. Itu kami selesaikan 6 bulan. Jangan kan, apa, PHN. Di atas PHN itu indoknya PHN. Di atas PHN baru kami nabesero. PHN, PHN, kami nabesero, SKK Migas, Kedja Migas, surprise. Karena ini terjempat nilainya. Karena kita sudah tahu kan, proses-proses yang harus kita hadapi. Alhamdulillah, dan ini tak terlepas dari semangat yang diberikan oleh, dan ikut membantunya pemimpin kita. Insya Allah Pak, ini dah menjadi rahasia umum ya, karena apa lah saya buka di borong ini. Tahun depan itu, Rio Petroleum ditargetkan, dividendnya, untuk diberikan ke Provinsi Riau ya. Dah? Provinsi Riau itu 50%-nya. Jadi 50%-nya dana teman-teman. Rio Petroleum tahun depan ditargetkan, dividend 500 miliar. Hah? Mohon doa. Tahun per tahun. Tahun 23 aja. 500 miliar. Mohon doa, ini wujud di tangan anak rumah ini. Kalau itu terjadi, berarti kita adalah BUMD yang kasih debiden paling besar di Indonesia. Kalau BUMD. Boleh kan, ini BUMD yang lain. Ini dah sampai tahun 7 bang. Insya Allah besok, kita minta datang. Ini next ke tahun 8. Selesai tahun 8. Dan itu semua pengerjakan, lokal maaf. Tak ada, internasional tak ada. Lokal. Berdayakan lokal tim yang menggasi kuwir. Kuwir itu punya peminyakin sejak 80-an. Kemalungan itu kalian tak kalian buka. Kalian butuh juga kalian pakai ITB, kalian pakai UGM, kalian pakai yang lainnya. Orang kita adukah panggah minyak. Ini jika tinggal sini, kaki-kaki gitu. Lewat jalan minyak dulu. Kecil lagi saya mau langsung masuk. Jalan minyak itu berkeset. Tak. Orang lain suruh mencoba. ITB mana tau dong. Tentang. Ini sorry bukan masalah apa-apa. Tidak. Mana tau dong tentang sentral Sumatera Basis. Cuma dari buku. Kita tinggal di situ. Tinggal di CSB. Jegungan Sumatera Tengah. Kita lah umat itu di atas itu. Bahkan umat itu ini banyak lagi. Tumat niti ya. Kamu sebutkan dengan kota. Mohon maaf. Begitulah teraniahnya. Nah. Jadi inilah mimpi Pak Kepok. Terima kasih nih. Pak Konberator. Dibuka bahan ini. Pak aku tuh punya mimpi. Nol. Aku kan dah pernah buat BSB. Nah. Kita bawa kerana heli besar. Pak Samsuari. Kita bawa heli besar. Si yang bisa. Nah. Sari kata bisa. Ini BSB itu sedapin nol. Kenapa sedapin. Kita dapat BSB. Jadi ada modal. Ada modal ya. Ada modal itu tidak datang dari. Kita. Nyesuka BPD. Ini kurni hasil bisnis. Modal ini kita putar. Jadi itu. Kita bisa bayangkan tak. Kalau udah berdoa nih kan. Kalau kan. Bahkan pakai ini. Kau aku juga kan. Kita bisa bayangkan tak. 20 tahun lagi. Misalnya nih. Kita bisa bersaing. Karena 1 WK tuh umur 20 tahun. Bisa apa? Enggak. Kita tanding sama. Kita tender. Lelang WK tuh kan. 20 tahun lagi itu bukan kami bang. Bukan kami. Dia bilang gitu. Bukan gitu nol. Bukan gitu lagi. Tapi sedaruh. Yang melanjutkan perjuangan gitu. Tapi Pak. Pak. Pondasinya kita buat. Oh Pak. 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 Saya pikir. Terlepas kita. Punya pandangan yang berbeda. Hal-hal yang sifatnya. Baik seperti ini. Wajib kita dukung. Saya orang terdepan. Kalau terkait dengan pengembangan. Daerah. Seperti apa. Mohon maaf. Terlalu banyak hal yang sudah saya korbankan. Dan bisa saya balik di daerah. Nah itu. Itu pula. Mungkin. Ya biarlah Allah aja yang membalas. Apa yang cukup gitu. Berikan kontribusi untuk daerah kita. Nah ini perlu kita support. Nah kalaulah misalnya. Tahun depan itu kami dapat ke 10 tahapan itu. Berarti kami dah ngantongi duit ke 500 miliar. Oke. Ini yang cuma. Nelesaikan 200 miliar saat ini. Baling. Bonus tanda tangannya paling sekitar 10 juta USD. Bagus. Itu nunggu. Satu nunggu. Nunggu diaragi. Gini kan. 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 Tapi itu tadi. Kita persiapkan. Kita jangan pakai pola pikir yang namu. Kita dulu kan. Kita buat dulu kan. Habis itu betul. Sampai lah macam biaya-betul di dunia. 20 tahun berdiri. Belum ada pendapatan maafinah. Tangan anak bumai. Baru sejak berdiri selama 20 tahun. Pengasih. Nah ini semangatnya harus begitu jatuh nih. Bagus. Kami. Kan. Kami ini bisa jadi macam gini nih. Terserah aja. Bukan kan ke Bapak. Bukankah. Tapi karena semangat aja. Benar dulu nih. Tapi alhamdulillah. Jujudah sama Allah. Ada aja dalam. Terima kasih. Mungkin itu sebagai tanggapan dari saya. Pak 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 Rata. Ya inilah. Artinya mudah-mudahan kita sama-sama mengdoakan. Dengan awal yang baik. Dan ke depan. Kita. Jadi yang sudah berjalan hari ini. Di blokokan ini. Di WK mana? Yang sudah 100% di. Oh iya. 20% di WK. Ya apa yang sama. Jadi. Dari 7 WK. Yang ada BIA 10%. Ini kan beda-beda nih. BIA 10%. Ini kan berdasarkan. Permain SDM no. 37 tahun 2016. Dari. 7 WK. Yang sudah berhasil itu. WK siang. WK siang. Kami sudah dapatkan. Dan itulah tadi yang saya bilang. Sejarah Bok Riau. Pertama sekali. Dapat. Dan dengan perjuangan yang luar biasa. 2 baru. Eh 3 baru daerah di Indonesia ini. Yang dapatkan duit BIA 10%. Nah kita yang ketiga. Kalian 1-2 itu enak mereka. Digenom dan diganteng. Enak. Akhirnya itu. Kondisi mereka. Kali kita. Perusahaan itu ada. Sudah beroperasi sejak tahun 2014. Sementara permen ini baru lahir tahun 2016. Nah itu kan klop di prosesnya. Selanjutnya untuk WK Rokat dan WK Kampar. Berarti dah 3 WK ya. Ini di tahap 7. Menuju ke tahap 8. Nah itu yang mengkaji nanti. Kawan-kawan. Saudara-saudara kita di WIR. Kemudian ada WK Bentu dengan WK Bentu Nigas. Lalu ada WK Selak Panjang. Ada WK Melangka Strip. Posisinya masih di ranah stakeholder. Antara Pemprov dengan Pemkap yang terkait. Terlibat masih mendiskusikan. Selanjutnya. Dan 6 WK Mahato. WK Mahato itu yang ada di Petapahan. Semuran GS Petapahan. PHR Petapahan. Itu sekarang posisinya sudah di tahap 3. Kita sekarang menunggu K3S yang di sana itu memberikan penawaran PSP. Jadi alhamdulillah saya pastikan sekarang bola tidak ada di Reweb Trulio. Jadi kisah PHR 10% ini sama dengan kita minta jatah orang jadi milik kita. Nah saya kasih tanda betip jatah preman. Cuma dilindungi oleh undang-undang. Tanda betip ya. Nanti selain pula interpretasinya. Kita mengambil apa yang sudah ada di K3S. Dengan dibawahi oleh payung undang-undang tadi. Yang mana itu menjadi hak kita. Sebesar maksimal up to ya. Maksimal 10%. Nah yang sudah berhasil dalam dendam. Ya kasih ya. Ini kami dalam waktu dekat akan melaksanakan RUPS. Setelah itu nanti mungkin terkait dengan dananya. Itu kita serahkanlah ke pembangsaan untuk diapakan. Ini itu Pak Pak Rangkata. Selama ini blok yang sudah dikuasai oleh biopetrolitas. beliau baru berjalan dengan satu EK ya? Yang sudah berhasil. Satu EK. Yang 2 lagi nih daftar video. Yang blok terbesar ya? Yang blok terbesar. Makanya kalau dapat nanti WK Rangkani. Limpah-limpah. Sekarang produksinya sudah 163 ribu. Barral sehari. logika setara anaknya 10% ini punya kita 16.000 itu 2 kali lipat jadi mudah-mudahan kita berharap tidak lanjut dan juga apa-apa yang menjadi terobosan apa yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini juga mungkin mudah-mudahan bisa menjadi polong api kita ke depan bersinergi baik dengan biopetorium tentunya adalah milik kita bersama-sama dan wilayah kita karena sudah cukup lama potensi bigas yang ada di Riau ini dikuasai oleh pihak asing mulai dari tahun berapa petang-petang pengembaran 1938 sudah mulai sampai 211 ya beralihnya lok-lokan ke tangan Ibu Pertiwi yang disampaikan oleh Bapak Dukowi dan mudah-mudahan melalui awal juga Riau Petroleum juga bisa bersinergi juga ke depan selain daripada beberapa BNB provinsi yang sudah bekerja dan juga kita akan berusaha mudahan bisa bersinergi dengan kita untuk tahap selanjutnya dan kita harapkan tetap bisa menjalin silaturahimu dengan kita di POSNOL dan kita siap dengan adik-adik mahasiswa dan juga dari sisi pengusaha bisnis dibantu oleh kadin kita juga siap men-support apa-apa yang jadi peluang bisa tercapainya kajian ini karena ini juga menyangkut kita juga sudah memahami sekali minyak ini menyangkut kepentingan banyak yang orang melihat dan juga kepentingan besar dan mudah-mudahan dengan niat kita untuk mesejahterakan masyarakat banyak juga mudah-mudahan bisa diapresiasi oleh pemerintah kita secara umum dan mudah-mudahan dengan sisi yang kita sama-sama mendukung kerja-kerja yang diperlukan oleh biopetrolium ke depan kita harapkan target-target yang diberikan ini juga sangat membantu daripada kita terutama di bawah kepimpinan harus nul kita berharap bisa memberi kontribusi yang banyak juga dari kita kota rumah secara lebih kecilnya lagi sedikit closing saja mungkin closing memintakan bangda agus dan juga beberapa hal-hal bagai untuk pergiatan kita pada sore hari pada situ selamat terima kasih Pak ya mungkin saya lebih konkret kalau bicara soal turit tidak bicara soal yang capek kita bicara konkret saja yang kita ingin buat ini jelas barangnya kajiannya ada orang profesionalnya dari rumahnya ada dua askot profesor khusus 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 itu 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 yang OER yang lebih khusus ke OER ya EOAR itu jadi dua orang yang dari rumah ini cukup memberikan rekomunasi barang dua ada kadim berani ini sudah kadim saatnya bicara kalau iblis kasih segala macam itu kewali saja ini kewali adanya beri kesempatan untuk membicarakan hal ini kita tidak tahu mensyukuri itu dalam konsep ia menjalin mudah yang Allah kasih minyak kita itu sampai kita berikan ketika minyak pada ada bicara sumbatera sangat pasif disitu kita riset riset tidak usah kita pakai dia sendiri dia tidak teman ini ikat wali kita dengan segala raman dirampingi sulpan dan teknis segala macam serius kita terkait juga tapi bukan hanya yang investasi besar tapi tidak orang itu tidak orang pakai minyak pakai minyak jenayah lagi ini dia lah jawa itu banyak itu kita saja terpulai tapi yang saya tanda bahwa ini potensi potensi ini tidak 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 wang ini kita resep sudah tahu apa benar diukur itu ternyata tidak ternyata rumah ini mungkin kena ramai cuma 10 join 5 join selesai sedikit begitu lalu 5 join itu jadi oleh kena itu saya bikin konkretnya adalah bagaimana nanti adin pemerintah kota rumah kawan-kawan yang aktif untuk muslim sama lama apa ada apa juban sekitar regulasi misalnya tadi muslim ada bicara tentang CPP yang bagaimana ngomongan ini hentang setelah lagi jaman-jaman teriak CPP belum dulu ada saham pemerintah kota rumah apakah tak ingat saya masuk bagaimana prosesnya juga itu diterusui kamu memang ada saham nanti apalagi sudah ada PKI 10% saham itu adalah saham waktu kamu memang duitnya masuk bukan saham kosong doang kamu ini ini yang mau kita turunan turunan ini harus tahu itu maksud tadi misalnya apa namanya regulasi milayah atas itu diskusi itu konsen jangan habis di besok diskusi kemiskinan KB dan segala macam pemberdayaan perempuan itu diskusi migas konsen orang-orang konsen itu politik memilu itu namanya prokes tapi orang-orang yang konsen migas kalau prokes kan dapur bicara politik bicara kucing bicara alam bicara lancar semua masuk pening tapi kalau ini konsen ada potensi ada Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita garam kita berikmat baik dakardum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tadi ya saat apa terjadi 20 tahun nanti Allah kuasa terjadi migrasi migrasi diitirasi ke lumbai ini kalau minyak di bawah itu sampai di lumbai badan atau minah wak adik ini ada satu tapi ini juga saya nampakkan saja tentang migrasi dulu saya pernah menggunakan satu teori dan alhamdulillah teori itu ternyata terbukti apa teori menarik memang cuma kita terbatas sesuatu tapi tapi biarkan ini jadi pemula emang nanti bisa teori saya satu orang kena musibah kita dapat berkah aku tuh mohon maaf tanpa ada maksud apa-apa orang dapat musibah kita dapat berkah ini dalam konteks yang rumi besar bumi di tetangga kita digoncang kita dapat untung jadi minyak-minyak yang selalu ini tersimpan di bawah-bawah waktu yang tak sampai teknologi yang manusia bisa terambil kena-kena goncang tadi raih dia ini kan migrasi ini apalagi di dalam proses dari dalam bumi itu kita kenal nama istilahnya dinamika tektonik di dalam bumi ini ada nama tenaga yang dogen ini pasti mendesak terus sampai ke atas makanya api aduh habis segala macam nah ketika tetangga kita kena gocak kena gempa kita kena goyang nama goyang naik kan ini akhirnya pertama kita cuma sampai segini ya tak sampai kemampuan kita cuma sampai sini teknologi tapi tiba-tiba kena gempa ini kan naik migrasi dikatakan makanya tulang tadi dikatakan mungkin bisa tambah itulah apa ini PR gitu-gitu ini mumpul 500 ini potensial besar ini tidak 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 cukir habis wajak wajak terima kasih terpanti terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bandar sudianto untuk bersama-sama berdiskusi kepada kita mulai dari awal dan yang mengawali menginisiasi mengerakan potensi gigas yang ada di rumah dan juga memacu kita bersama-sama untuk lebih jauh menkaji hal-hal yang berhubungan dengan potensi gigas yang ada di kota rumah dan terima kasih juga yang mengucapkan kepada pak dokter yang telah bersama-sama pada kita pada sore hari ini dengan segala kesibukan beliau dan juga perhatian beliau kepada kita di rumah sebagai tanah kelahiran beliau dan juga menjadi kepedulian kita bersama di tanah negeri kita ini yang kalau kita tidak hari ini berbicara kapanlanya kita akan berbicara ya inilah masa kita generasi kita kita tahu hari ini kita mungkin terwacanakan rumah itu tidak punya potensi hari ini rumah itu tidak ada SDI kenapa? karena kita tidak pernah mengkaji tidak pernah meneliti alhamdulillah dengan awal ini mungkin kita bisa lebih jauh lagi dengan apa yang diberikan penghanti awal daripada kajian daripada perusnul dan mudahat kita akan menemukan dengan caranya kita sering bersendirati sebagaimana yang Bang Agus sampaikan antara akademisi antara tenaga ahli pengusaha akademisi saling bersendirati pemerintah dengan kira-kira support dan juga administratif kita inginkan bersama agar men-support ke depan memberikan tindak lanjut dan kita insyaAllah akan kita follow up ini kembali hasil awal ini dan kita akan terus bersenadi dengan Pak Usnur dan juga Pak pemerintah Pada Rumah dan Negi Selatik dan kita harapkan tindak lanjut ini terus tidak hanya sekedar wacan hari awal kita inginkan bagaimana melihat ending goal daripada apa yang menginisiasi kegiatan kita pada sore hari ini terima kasih juga kepada audiens yang hadir Pak Ketua Kadir Rumai serhatian dari awal kepada kita dari mahasiswa dan juga kami harapkan support untuk ke depan kita saling bersenadi dan terima kasih segala sesuatu juga yang berhubungan pemerintah Ketua Rumah yang telah bersertif kegiatan kita rumah dokumentasi untuk bersama kepada kita mendokumen kegiatan kita pada sore hari ini dan kita mohon kepada Allah berdoa mudah-mudahan rasa kita diberikan kekuatan kesehatan dan kepahaman seperti yang Muhammadus bilang kita dipahamkan mengkaji daripada sedikit saja dari kajian yang kita buat ketika perjuangan pelopokan tidak ada ilham tidak bisa mudah-mudahan rahmat Allah sehat kita kita bersama-sama kembali dalam suasana yang lebih baik lagi dalam diskusi-diskusi terima kasih kami dari Rumah Institut mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati